Terima kasih Dan selamat menyaksikan Yang pertama, Pangeran Antasari Pangeran Antasari lahir pada tahun 1809 di Kayutangi Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan Dan bapak pada tahun 1862 Masihi di Bayan Begok Karena penyakit paru-paru Sebagai Sultan Banjar Panembahan Aminuddin Khaliful Mukmin Atau pemimpin pemerintahan yang dinobatkan pada 14 Maret 1862 Di hadapan para kepala suku daya Dan adipati wilayah dusun atas Kapuas dan Kahayan Ia adalah seorang panglima perang Dan juga seorang pemuka agama tertinggi Yang memimpin perlawanan kepada penjajah Belanda Ia melakukan penyerangan kepada pasukan kolonial Dalam peristiwa perang banjar Perjuangannya kemudian diteruskan oleh putranya Yang bernama Sultan Muhammad Seman Dan Mangkubumi Panembahan Muda Atau pangeran Muhammad Said Dan cucunya pangeran Perbatasari Serta Ratu Zariha Beliau kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional Dari Kalimantan pada tahun 1968 Dan dimakamkan di Taman Makam Perang Banjar Kerangkanya dipindahkan ke Banjarmasin sebelumnya Yang kedua Brikjen TNI Punawirawan Hasan Basri Lahir pada 17 Juni 1923 di Kandangan Hulu Sungai Selatan Dan wafat pada 15 Juli 1924 di Jakarta Ia adalah seorang prajurit pada masa revolusi nasional Indonesia Yang mendukung integrasi Kalimantan ke Republik Indonesia Terkenal dengan sebutan sebagai Bapak Gerilyawan Kalimantan Pernah menjabat sebagai Ketua Umum Harian Angkatan 45 Kalimantan Selatan Dewan Paripurna Angkatan 45 dan Legion Veteran Republik Indonesia Anggota DPR dan Panglima Daerah Militer 9 Membentuk Dewan Lampung Mangkurat Bersama rekan-rekan kesatuan dari TNI Divisi Lampung Mangkurat Pada 3 hingga 10 Maret 1927 Yang salah satu rencananya adalah mendirikan perguruan tinggi di Kalimantan Panitia Persiapan Pendirian Universitas Lampung Mangkurat dibentuk pada tahun 1998 Digetuai oleh Hasan Basri Kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Hasan Basri ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2001 Dimakamkan di Simpang 4, Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan Yang ketiga, Dr. Kia Haji Idham Khalid Beliau lahir pada 27 Agustus 1921 Di Satwi Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Dan bapak pada 11 Juli 2010 Di Jakarta Beliau seorang politisi ketua MPR ketiga Ketua DPR kelima Ketua DPA Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Wakil Perdana Menteri pada zaman Kabinet Ali Sastro Ami Joyo Dan Kabinet Juanda Dan Ketua Umum PBNah Datul Ulama Pada tahun 1956 hingga 1984 Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dari Kalimantan pada tahun 2011 Sebagai Putra Banjar ketiga Yang mendapatkan gelar tersebut Yang keempat adalah Abdul Kadir Bernama lain Raden Tomenggung Setiap Pahlawan Lahir pada 1771 Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Beliau wapad pada tahun 1875 Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat Ia adalah seorang bangsawan dari Melawi yang menawarkan pengembangan ekonomi rakyatnya Dan melawan Pasukan Belanda Ia juga adalah Putra Bangsawan dari Kerajaan Sintang yang memimpin wilayah Melawi Pada tahun 1845 Ia berada dalam kondisi dilematis Karena harus patuh kepada Raja Yang tunduk kepada Belanda Akan tetapi jiwanya tidak dapat mengingkari penolakan terhadap penjajahan Belanda Ia kemudian membangun pasukan secara diam-diam untuk bersiap melawan Belanda Kemudian Belanda yang mengendus rencana tersebut Lalu memberinya gelar setiap pahlawan Dan sejumlah uang pada tahun 1866 Masehi Namun Abdul Qadir tetap melanjutkan pelawanan dari tahun 1868 hingga 1875 Masehi Belanda selalu kalah karena informasi yang didapatkan Abdul Qadir sebagai pemimpin Maka ia ditangkap Belanda dan ditahan di Nangapinoh hingga wafat Dalam tahanan dan dimakamkan di Natal Munggu Diam Beliau mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional pada tahun 1999 Masehi Yang kelima adalah Jilik Ribut Jilik Ribut sebagai memasakala pertama TNI Anumerta yang lahir pada 2 Februari 1912 di Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan bapak pada 1927 di Banjarmasin Ia adalah seorang putra daya yang ikut berperan dalam pemerintahan sebagai gubernur Kalimantan Tengah di tahun 1998 Beliau pernah berprofesi sebagai jumnalis dan menulis beberapa buku Pada 17 Desember 1946 Jilik Ribut dan beberapa tokoh perwakilan daya di Kalimantan bersumpah setia kepada pemerintah Republik Indonesia Dengan upacara adat suku daya Kemudian ia mendapatkan perintah dari Soekarno sebagai pemimpin operasi penerjun pasukan payung pertama Pada tanggal 17 Oktober 1947 di Desa Sambi, Kota Waringin, Kalimantan Tengah Untuk mengenang hari itu, maka tanggal 17 Oktober resmi ditetapkan sebagai hari pasukan khas TNI Angkatan Udara Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1998 Dan namanya diabadikan sebagai salah satu nama untuk bandar di Palangkaraya Yang keenam, Insinyur Haji Pangeran Muhammad Nur Pangeran Muhammad Nur lahir pada 24 Juni 1901 di Martapura Dan meninggal pada 15 Januari 1979 Beliau dimakamkan di TPU Karin, Jakarta Ia adalah keturunan dari bangsawan Banjar dan dikenal sebagai pejuang Yang pernah memimpin pertahanan Kalimantan pada tahun 1945 hingga 1949 Ia juga pernah bergerilja di bawah pimpinan Hasan Basri Dan dikenal sebagai anggota PPKI Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum Dan tenaga listrik pada masa Soekarno Pernah juga menjadi Gubernur Kalimantan yang pertama Gelar pahlawan nasional diberikan pada 8 November 2018 Yang ketujuh, Dokter Andes Sadilah Mursid Beliau lahir di Barabai, Kalimantan Selatan pada 7 September 1937 Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Muda atau Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Pembangunan V Juga Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Pembangunan 6 Ia adalah orang yang menulis konsep pengunduran diri Presiden Soeharto Dan melaporkan detik-detik suasana genting pada Mei 1998 Masehi Yang kedelapan, Sultan Hidayatullah Beliau lahir pada 1822 Masehi di Martapura Dan meninggal di Cianjur, Jawa Barat pada 24 November 1904 Masehi Di usia 82 tahun Ia adalah salah satu pemimpin dalam Perang Banjar Yang dianugerahi Bintang Mahaputra Dari Pemerintah Republik Indonesia Yang kesembilan, Legend Purnawirawan Zaini Azhar Maulani Beliau lahir di Marabahan, Kalimantan Selatan pada 6 Januari 1939 Ia adalah seorang penulis di bidang militer, intelijen dan gerakan Islam Pernah juga menjadi seorang aktivis pelajar Islam Indonesia Dan menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara hingga 1999 Kemudian beliau meninggal dunia pada 5 April 2005 Yang kesepuluh adalah Panglima Batur Panglima Batur lahir pada 1852 Di desa Buntok Baru, Kecematan Teweh Tengah Barito Utara dan meninggal di usia 53 tahun pada 5 Oktober 1905 Dimakamkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Beliau dibunuh oleh Belanda dengan cara digantung Pada 21 April 1928 Makamnya kemudian dipindahkan ke Kompleks Makam Pahlawan Perang Banjar Di Banjarmasin Demikianlah saudara pemirsa 10 pahlawan dari Pulau Kalimantan Hingga saat ini masih banyak para pejuang di Kalimantan yang belum resmi Menyandang sebagai pahlawan nasional Sebab melalui riset yang sangat panjang Semoga saja prosesnya dapat disegerakan Sekian semoga bermanfaat Sampai jumpa dan salam budaya Terima kasih telah menonton